Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ujurni Di awal video, aku udah nunjukin betapa indahnya sunrise di Sunan Ibu Kawah Putih Sunan Ibu Kawah Putih terletak di Jalan Ciwidei, Renca Bali, Bandung, Jawa Barat Mungkin kalian udah familiar banget dengan tempat wisata Kawah Putih di Ciwidei Sebagai orang Bandung, aku baru tau loh, ternyata di Kawah Putih ada spot sunrise yang bagus banget Yaitu di Sunan Ibu Kawah Putih Di video kali ini, aku akan ngajak kalian melihat keindahan sunrise yang ada di Sunan Ibu Kawah Putih Serta aku mau sharing bagaimana caranya pergi ke tempat ini, berapa harganya, dan fasilitas apa aja yang kalian dapetin Nah, untuk sampai ke Sunan Ibu Kawah Putih, aku start jam 4 subuh dari hotel Jarak hotel yang aku tempatin sampai ke gerbang utama Kawah Putih sekitar 6 km Nah, karena aku berangkat jam 4 subuh, otomatis harus memakai kendaraan pribadi ya Dari hotel menuju Kawah Putih, aku memakai sepeda motor Dan aku sewa tour guide untuk nemenin aku pergi ke Sunan Ibu Jadi aku kesana dua motor, satu motor tour guide dan satu lagi motor aku Setelah 15 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di gerbang utama Kawah Putih Setelah itu, aku langsung pergi ke kantor pembelian tiket Di sana ada satu petugas yang menunggu Tapi karena loket tiketnya belum buka, kita harus menitipkan salah satu KTP Setelah menitipkan KTP, kita akan dibukakan portal dan akses jalan menuju Sunan Ibu Kawah Putih Kita perlu naik motor kembali naik ke atas sekitar 10 menit dari gerbang utama Kawah Putih Jalannya itu benar-benar berbatu dan juga gelap Jadi dipastikan kendaraan kalian dalam kondisi baik dan penerangannya pun harus optimal ya Setelah itu, kita akan sampai di tempat parkiran Dari tempat parkir, kita akan trekking sekitar 5 menit untuk naik ke Sunan Ibu Nah, di Sunan Ibu Kawah Putih ini ada beberapa layout untuk lihat sunrise ya Dari layout tempat yang paling bawah sampai layout tempat yang paling atas Semakin atas kita naik, semakin bagus pemandangan yang akan kita dapat Nah, ini dia pemandangan sunrise yang begitu indah di Sunan Ibu Kawah Putih Aku dapat pemandangan seperti ini dari tempat paling atas kedua ya Dan alhamdulillahnya saat aku kesini, aku bisa dapat golden sunrise Masya Allah, cakep banget ya Oh iya, aku sampai di puncak Sunan Ibu Kawah Putih itu sekitar jam setengah enam Dan untuk golden sunrisenya ini muncul di setengah tujuh pagi Untuk suhu saat pagi hari disini sekitar 14-15 derajat Jadi, nggak terlalu dingin kalau kita kesini Nggak kayak di Bromo ataupun di Yeng Sunrise di Sunan Ibu Kawah Putih ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda Kenapa? Karena kita bukan hanya bisa melihat pegunungan yang sangat indah Kita juga disuguhkan dengan pemandangan Danau Kawah Putih yang berwarna biru ke hijauan Wah, indah banget bukan pemandangannya Hayo, siapa nih yang penasaran pengen cobain lihat sunrise di Sunan Ibu Kawah Putih Dengan harga tiket cuma Rp11.000 aja, kalian bisa dapat pemandangan seindah ini Nah guys, kali ini aku mau tunjukin jalanan trekking kita untuk sampai ke Sunan Ibu Kawah Putih Tadi subuh kita nggak sempat video karena cahayanya terlalu gelap Nah, ini akses trekkingnya berupa tangga-tangga dengan pegangan kayu di setiap sisinya Kalau kalian ngambil area spot sunrise pointnya itu paling atas Memang jalan trekkingnya itu lumayan Tapi hal itu terbayar dengan keindahan sunrise yang begitu indah dilihat dari puncak Sunan Ibu Tips buat teman-teman yang mau lihat sunrise di Sunan Ibu Sebaiknya kalian datang di weekend ya Kalau di weekend suasananya cenderung ramai jadi nggak akan terlalu sepi kalau kalian naik atau trekking kesini Nah ini adalah gerbang utama untuk trekkingnya ada tulisan Sunan Ibu Nah sekarang aku mau tunjukin tempat parkir tempat kita menyimpan motor sebelum trekking Untuk parkirannya sangat luas ada parkiran motor dan juga parkiran mobil Fasilitasnya juga udah lengkap ada toilet dan juga ada warung Dan ternyata di tempat ini juga bisa camping loh Untuk detailnya kalian bisa cek instagram Kawah Putih ya Nah setelah pulang dari Sunan Ibu sekarang kita mau ke area wisata Kawah Putih Ini adalah gerbang utama Kawah Putih Aku kesini sekitar jam 7 pagi jadi suasana itu masih sepi Pertama kita harus menuruni tangga ini untuk sampai ke bawah Kawah Putih adalah sebuah danau yang terbentuk akibat dari latusan Gunung Patuhan Sesuai dengan namanya tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari pencampuran unsur belerang Selain tanahnya yang berwarna putih, kawahnya juga berwarna putih kehijauan Dan bisa berubah sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu maupun cuaca Kawah ini berada di ketinggian 2.194 meter di atas permukaan laut Tempat wisata ini mulai dikelola sejak tahun 1987 Wah ternyata udah lama banget ya Fasilitasnya juga udah lengkap banget Ada area parkir yang luas, musola, ada transportasi, ada pusat informasi, restoran, dan warung makanan, serta ada toilet Untuk masuk ke wisata ini kalian perlu membayar Rp38.000 per orang Tapi harga tersebut belum termasuk parkir kendaraan ya Parkir kendaraan terbagi 2, ada untuk parkiran bawah dan juga parkiran atas Kalau kalian parkir di bawah atau di gerbang utama kalian hanya bayar Rp11.000 aja Tapi untuk naik ke atas kalian perlu naik ontang anting sebesar Rp27.000 per orang Tapi kalau kalian gak mau naik ontang anting dan pengen mobil kalian naik ke atas Kalian harus membayar Rp162.000 per mobil Di kawah putih juga tersedia tiket rusan Tiket rusan itu berupa include ontang anting, skywalk, dan jembatan apung Untuk detail tiket masuknya aku cantumin disini ya Di kawah putih juga tersedia wahana berbayar onsite Ada kuda tunggang, archery, taman bermain mini, view deksunan ibu, jembatan apung, dan ada juga loh jasa fotografer profesional Untuk harga wisata kuda tunggang sebesar Rp50.000 Ada archery Rp20.000, taman bermain mini Rp20.000, dan view deksunan gunung ibu Rp11.000 Lalu ada jembatan apung Rp15.000 Dan kalau kalian mau foto-foto pakai jasa itu bayarnya Rp10.000 ya Di kawasan kawah putih ini memang bau belerangnya itu lumayan menyengat Jadi ini beberapa tips untuk kalian yang pergi ke wisata kawah putih agar wisatanya tetap nyaman Yang pertama sebaiknya kalian bawa masker ya Agar bau belerang yang terhirup ke hidung kita itu tidak menyebabkan hidung kita terasa perih Yang kedua disarankan tidak terlalu lama berada di kawasan kawah ini karena akan menyebabkan pernapasan kamu terganggu Yang ketiga jangan lupa bawa peralatan untuk foto-foto atau video Karena pemandangan disini benar-benar bagus banget Sayang banget kan kalau enggak tag video dan foto Kalau teman-teman pengen pre-wedding disini juga ternyata bisa loh Kalian cukup membayar charge-nya sebesar Rp500.000 aja Menurut aku pohon-pohon yang ada di kawah putih ini benar-benar estetik banget Nuansanya jadi berasa di negeri dongeng Nah guys sekarang aku mau nyobain jembatan apung kawah putih Di jembatan apung ini kita bisa menikmati suasana kawah putih di tengah-tengah danau Tapi untuk masuk ke jembatan apung ini kalian harus bayar lagi tiketnya sebesar Rp15.000 Dan untuk wisatawan mancanegara kalian harus membayar Rp25.000 Untuk pembayaran tunainya bisa memakai kuris atau transfer ya Spot foto di jembatan apung ini merupakan spot foto yang bagus loh dan estetik banget Aku datang kesini pada pagi hari jadi suasana di jembatannya itu masih sepi Saat berjalan di jembatan apung ini memang jembatannya agak goyang ya Jadi kalian harus tetap hati-hati Tuh liat pemandangan dan suasananya estetik banget ya Untuk jam operasional jembatan ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Karena pas aku datang kesini masih dalam suasana kemerdekaan Jadi di jembatannya banyak sekali terpasang bendera-bendera merah putih Tapi kalau hari-hari biasa sih gak ada ya Jadi lebih bersih dan lebih bagus pemandangannya Untuk keluarga yang bawa anak kecil Anak kecilnya harus tetap diawasi ya Nah ini dia jembatan dengan posisi di tengah-tengah denau Kalian bebas milih spot-spot yang menurut kalian bagus Lalu take foto dan video deh disini Satu kali pembelian jembatan apung ini bisa dipakai dalam satu hari full ya Jadi kalian bisa bulak-balik deh Gimana-gimana seru banget kan wisata Kawah Putih dan Sunrise di Sunan Ibu Wisata ini cocok banget buat kamu yang mau liburan Bareng temen-temen, bareng ayang, ataupun bareng keluarga Terima kasih ya sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax